Sujud solat duha, bacalah munajat ini. Mustajab tembus ke langit. Rizki mudah, gampang, lancar, menjadi orang yang kaya harta, serba kecukupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duriyahnya duriyah yang doyibah. Hidupnya sukses, bahagia, dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Allahumma amin. Saudara kukah muslimin wal muslimat salamukumullah. Dalam rangka mengapulkan permintaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel Youtube Al-Mu'adim Center. Meminta ijazah doa khusus. Wabil khusus tentang munajat. Munajat adalah doa ya. Munajat itu doa yang lebih khusus. Jadi kalau ada kata munajat. Yang dimaksudkan adalah doa secara khusus. Suara hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Munajat itu doha. Munajat itu doha adalah suara hati. Keluh kesehatan ini yang disampaikan berdialog kepada Sang Maha Pencipta yang dibaca ketika waktu duha. Yaitu tepatnya pada sholat duha yaitu pas sujud. Sujud di dalam sholat duha. Kemudian apakah setiap sujud ya? Setiap sujud minimal dibaca tiga kali. Setiap sujud. Sholat duhannya berapa rokaat? Sholat duhannya minimal empat rokaat. Ini yang mustajabah. Jadi yang mustajabah itu sholat duhannya empat rokaat. Ada hadisnya. Ada hadisnya sudah pernah kita bahas. Tentang sholat duha yang empat rokaat. Tetapi dua rokaat salam. Kemudian dua rokaat salam. Setiap sujud setelah membaca doa sujud yaitu subhanallah robin a'la wa bihamdih tiga kali. Kemudian membaca munajat ini. Dan munajat ini agak panjang. Tetapi jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Mari kita hafalkan. Kita tuntunkan secara pelan-pelan. Kalau dibaca dalam sujud maka enggak perlu diawali dengan basmalah. Enggak perlu basmalah. Tetapi langsung saja. Allahumma ya hayu ya qiyum ya wahaab ya razaq. Anta rabbi wa ilahi. Anta khalaktani wa ahyaitani. Wa hayati tahtacu ilal amwali fa aksir amwali. Wa fi hajati wa agnini bifadlik wa rahmatik. Ya dal jalali wal ikram. Ya alhaman rahimin. Ini sungguh luar biasa. Ini munajat yang luar biasa. Karena menyeru kepada Allah Azzawajalla dengan menggunakan beberapa ismullahi al-a'adham. Dan juga menggunakan al-asmul husna. Kalau Allah Azzawajalla diseru dengan menggunakan ismullahi al-a'adham dan asmul husna. Menyerunya di dalam sujud maka mustahajab. Tembus sampai ke langit. Masya Allah. Jadi kalau kita kepingin, rizki kita mudah, lancar. Hafalkan ini. Hafalkan kemudian amalkan. Nah kadang-kadang orang Islam ini, kadang-kadang tetapi tidak semua ini ada. Ada orang Islam yang disuruh menghafalkan doa munajat begini malas. Tetapi rela bekerja menjadi kuli. Ya bertahun-tahun menjadi kuli. Lah kalau ingin hidupnya berubah, ayo. Ayo hafalkan doa munajat ini. Kemudian amalkan. Allahumma ya hayu ya qayyumu ya wahabu ya rizak. Cara menghafalkannya disini perhatikan. Ada Allahumma kemudian ya hayu ya qayyumu. Jadi satu kemudian ya wahabu ya rizak. Jadi ada empat nih. Ya hayu satu. Kedua ya qayyumu. Ketiga ya wahabu. Keempat ya rizak. Yang artinya Allahumma ya Allah. Ya hayu yang maha hidup. Ya qayyumu wa hedad yang maha dekat berdiri sendiri. Ya wahabu wa hedad yang maha pemberi. Ya rizak wa hedad yang maha memberikan rizki. Jadi ada ya hayu ya qayyumu ya wahabu ya rizak. Anta Rabbi wa ilahi. Ini dua-dua ini. Anta Rabbi wa ilahi. Engkau adalah Tuhanku yang telah menciptakan aku. Wa ilahi. Dan engkau adalah Tuhanku yang menjadi sembahanku. Jadi rambun adalah Tuhan yang mencipta, yang mengurus, yang mengatur. Kalau ilahun adalah Tuhan yang menjadi sembahan. Sedangkan Allah. Yaitu Tuhan yang menciptakan kita dan sekaligus kita sembah. Maka kita ucapkan. Anta Rabbi wa ilahi. Anta kolaktani wa ahyaitani. Ini dua-dua ini. Anta kolaktani wa ahyaitani. Engkau telah menciptakan aku dan engkau telah menghidupkan aku ya Allah. Bukan hanya diciptakan saja. Tetapi juga dihidupkan begitu. Engkau telah menciptakan aku dan engkau telah menghidupkan aku ya Allah. Wa hayati tahta ju'il al-anwali. Sedangkan hidupku ini butuh kepada harta benda. Hidupku ini butuh harta benda ya Allah. Bahkan ini kencing saja kalau di kota. Butuh bayar ya kan. Apalagi hidup zaman sekarang ini. Bukan hanya makan minum. Tetapi di situ ada listrik, ada pulsa, ada anak-anak sekolah, ada macam-macam butuh. Kita mulajak mengadukan segalanya kepada Allah. Wa hayati tahta ju'il al-anwali. Hidupku ini butuh kepada harta-harta ya Allah. Fa'akfir amwali. Maka berbanyaklah oleh engkau ya Allah amwali pada harta-hartaku. Waqfi hajati dan cukupilah oleh engkau ya Allah hajati pada hajat-hajat kebutuhanku. Wa agnini bifadliqa wa rahmatik dan kayakanlah aku ya Allah. Bifadliqa dengan anubrahmu wa rahmatika dan dengan kasih sayangmu. Ya dal jalali wal ikram. Wahidat yang memiliki keagungan dan memiliki kemuliaan. Ya alhamdulillah min wahidat yang menjadi penyayangnya dari seluruh penyayang. Inilah doanya yang dibaca setiap kali sujud solat duha sebanyak empat ruqa'at. Dibaca setelah membaca doa sujud. Ya dibaca minimal tiga kali. Allahumma ya hayu ya qayyumu ya wahabu ya ruzak. Anta rabbi wa ilahi antakolaktani wa ahyaitani. Wa hayati tahta ju'ilal amwali fa'akthir amwali. Waqfi hajati wa agnini bifadliqa wa rahmatik. Ya dal jalali wal ikram. Ya alhamdulillah min. Tetapi kalau membaca tolong sambil diangan-angan dipahami maknanya atau artinya. Ini silahkan dihafalkan dengan cara mendengarkan video kami secara berulang-ulang. Kemudian silahkan diamalkan. InsyaAllah mustajabah bi'idnillah. Wallahu ta'ala a'illamu biswab.